Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zuljan Adiansah Dengan nama rendah majeswa 41-2-111-0062 Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai motor servo Menggunakan ISP32 dan motor servo yang digerakkan melalui web server Jadi digerakkan melalui web server Seperti ini untuk tampilannya nanti Web servernya Jadi nanti kita menggunakan IP IP yang sudah dibuat melalui serial monitor Nanti keluar di serial monitor Untuk IPnya Jadi nanti IPnya di copykan ke browser kita Nanti seperti ini untuk tampilannya Jadi digerakkan melalui web server Untuk pergerakan motor servonya Seperti ini untuk codingannya Jadi kita disini hanya mengganti Nama Wifi dan password Wifi saja Ini untuk pemogaman Ini untuk pemogaman connect Wifi nya Connect to Wifi Connect to Wifi Network Yang diganti yang diganti yaitu nama Wifi dan password Wifi Kemudian servo motor PINnya yang digunakan yaitu PIN 13 pada ISP32 Oke kita langsung ke verify untuk mengetahui apakah pemogaman kita ada yang salah atau tidak Jadi nanti akan digerakkan melalui ini ya teman-teman Motor servo ini ya Jadi posisinya sama-sama halnya potensio tapi bedanya ini lewat webserver ya teman-teman Pergerakannya Nanti kita coba lihat Untuk hasil simulasinya Oke proses Compiling Verify Semoga tidak ada kesalahan pada program yang Dibuat Oke dan Campiling Kemudian Kita upload Untuk Mentransforkan pemogaman kita Menuju ke ISP32 Yang selanjutnya akan siap Untuk disimulasikan ya teman-teman Untuk password Untuk wifi Nama wifi dan password wifi nya sesuai yang Kita buat Kita pakai yang sekarang ini ya Jadi harus sesuai dengan Nama dan password wifi yang sekarang kita pakai Jadi harus disesuaikan banget ya Untuk nama wifi dan password wifi nya Oke nunggu 100% Oke sudah 100% Kemudian kita buka di serial monitor Nah ini ya Akan muncul Wifi connected Kemudian IP address nya ini ya teman-teman Jadi ini yang akan di copy ke Processor kita ya Kita siapkan itu ini ya teman-teman ya Kita tata dulu Nah ini Jadi IP address ini Dicopy kan ke Sini teman-teman Web browser kita ya Dan kita enter Nah maka akan keluar ini teman-teman SP32 with servo Jadi sama ya Sama yang ini ya Bentar kita tata dulu Sama yang ini ya teman-teman Nah Oke coba kita gerakkan Ini Browsernya ya Teman-teman Apakah ada pergerakan Nah ini 0 17 37 62 Di serial monitor nya juga akan muncul ya 82 Sos 14 96 Sos 16 Sos 80 Nah ini ya teman-teman ya Jadi gerakkan dari Browsernya Coba 0 Kemudian naik lagi Naik 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 Kemudian ke 90 Kemudian ke 50 Ke 70 Ke 80 Ke 80 Ke lagi Karena Ini gak ada Respon ya Jadi tergantung Koneksi wifi nya Ini ya teman-teman Karena Koneksi wifi nya kurang stabil Jadi Gak terputus-putus Kadang Tersambung Kadang Tidak Oke seperti itu untuk Latihan 4 Yaitu Membuat Web server pada SP32 Yang digunakan untuk Mengontrol Posisi Servo motor Demikian video dari saya Video ini dibuat untuk Memenuhi Quiz 13 Pada Mata kuliah Perancangan berbasis Mikroprosesor Dengan dosen Pengampu Bapak Ahmad Wayudani STMT Dari Universitas Merjubwana Jakarta Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih